Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun, meminta agar Dinas Pertanian Kota Jambi dapat memberikan pembinaan dan pelatihan kepada para petani pisang di Kota Jambi. Beberapa waktu lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mengadakan rapat bersama para petani pisang yang akan memasarkan produknya di Kota Jambi. Terkait hal tersebut, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta kepada Dinas Pertanian Kota Jambi untuk dapat memberikan pembinaan dan pelatihan kepada para petani pisang di Kota Jambi. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun, menyampaikan bahwa Komisi 2 DPRD Kota Jambi sangat mendukung produk lokal seperti olahan pisang untuk dapat dikembangkan dan dipasarkan di Kota Jambi. Sudah ini berjalan, kita minta juga buat lahan di Kota Jambi. Dia ada mitra, misalnya ada petani kita, petani kita, dia mitra. Dia menjari-jari mitra supaya bagaimana supaya pisang yang diproduksi ini, yang ditanam ini bisa berhasil. Karena memang dari Dinas Pertanian Kota Jambi pernah dicoba, ternyata gak, tapi yang mereka yang datang dari Sabah yang membuat pengolahan di sini, dia berhasil. Jadi kan dia perlu membina petani-petani kita yang berminat, yang berminat menggunakan Kota Jambi di sini.